Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Kotbah yang sama Nats pembimbing hari ini diambil dari Matius 4 ayat 17 Demikian firman Tuhan Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 4 ayat 12-17 Demikian firman Tuhan Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Jebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Jebulon dan Tanah Naftali Jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang memberikan kotbah yang mengesankan Ia berusaha menjadi pendeta di sebuah gereja baru Semua orang menyukai kotbahnya dan memilihnya untuk menjadi pendeta baru mereka Namun mereka agak terkejut ketika sang pendeta menyampaikan kotbah yang sama pada hari minggu pertamanya disana Dan lebih mengejutkan lagi Ia mengkotbahkan hal yang sama lagi pada minggu depannya Setelah ia memberikan kotbah yang sama selama 3 minggu berturut-turut Para pemimpin gereja menemuinya untuk mencari tahu alasannya Pendeta itu meyakinkan mereka Saya tahu apa yang saya lakukan Bila anda semua sudah mulai menjalankan pesan kotbah tadi dalam hidup ini Barulah selanjutnya saya akan memberikan kotbah yang lain Yesus kerap berkotbah dengan tema yang berulang Jangan heran itu karena raja segala raja ingin memastikan bahwa umatnya sudah memahami apa yang mereka butuhkan untuk menjadi bagian di kerajaannya Dia memberi perintah ke seluruh dunia yaitu perintah yang sangat berbeda dengan yang biasa dijalani manusia dalam hidup ini Tema seperti pengampunan, pelayanan, serta belas kasih dan anugerah yang tak bersyarat berulang kali dikotbakannya 2000 tahun kemudian ternyata kita pun membutuhkan kotbah yang sama tersebut Begitu kita mulai bertobat dan hidup di bawah otoritas, pemerintahan, dan kekuasaan Yesus Sang Raja Kita akan merasakan manfaatnya bagi hidup kita Yakni untuk memuliakan namanya dan untuk menjadi berkat bagi sesama Alkitab memberi pedoman bagi kita untuk hidup memuliakan namanya Tetapi tidak berguna kalau tidak dibaca dan ditaati segala perintahnya Kotbah belum lengkap bila belum dipraktikan Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya 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 Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya